Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi bersama Pu Vega dalam pembelajaran matematika peminatan Masih dalam topik turunan fungsi trigonometri Hari ini kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal terkait turunan fungsi trigonometri Minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari turunan fungsi Masih ingat kan, ada 5 sifat Dan kelima sifat ini harus benar-benar kalian pahami Karena hal ini menjadi dasar untuk menyelesaikan soal-soal selanjutnya Nah, dari video kali ini, diharapkan kalian bisa lebih terampil dalam menemukan fungsi trigonometri Oke, langsung saja kita mulai dan selamat belajar Soal yang pertama, turunan kedua fungsi fx sama dengan 2 sin 3x adalah Perhatikan, di soal ini yang dicari adalah turunan kedua Untuk mencari turunan kedua, kita harus mencari turunan pertama terlebih dahulu Kita tulis lagi fungsi fx sama dengan 2 sin 3x Nah, kita coba menurunkan tanpa menggunakan pemisalan ya Sehingga fx sama dengan, disini ada koefisien 2, kita tulis lagi 2 Dikali dengan turunan dari sin, yaitu cos 3x Kemudian dikali dengan turunan 3x, yaitu 3 Nah, kita tinggal mengalihkan 2 dan 3-nya Sehingga fx sama dengan 6 cos 3x Nah, ini adalah turunan pertamanya Sekarang kita cari turunan kedua Dari fx tadi, yaitu 6 cos 3x Sehingga f double aksen x adalah 6 Dikali dengan turunan dari cos, yaitu negatif sin 3x Kemudian dikali lagi dengan turunan dari 3x, yaitu 3 Nah, kita tinggal kalikan 6 negatif dan 3 Sehingga sama dengan negatif 18 sin 3x Sehingga turunan kedua dari fungsi fx2 sin 3x adalah negatif 18 sin 3x Sehingga jawabannya adalah A Oke, sampai disini paham ya Lanjut ke soal yang kedua Jika fx sama dengan sin 2x ditambah pi per 6 Maka nilai dari f aksen 0 adalah Nah, fungsinya tadi kan fx sama dengan sin 2x ditambah pi per 6 Pertama, kita cari f aksennya terlebih dahulu Sehingga f aksen sama dengan turunan dari sin adalah cos 2x ditambah pi per 6 Dikali dengan turunan dari sin 3x ditambah pi per 6 Dikali dengan turunan dari 2x ditambah pi per 6 Turunan dari 2x ditambah pi per 6 Nah, pi per 6 disini adalah konstanta Sehingga jika diturunkan hasilnya adalah 0 Oke, sehingga sama dengan cos 2x ditambah pi per 6 Dikali dengan 2 tambah 2 tambah 2 Atau sama dengan 2 cos 2x ditambah pi per 6 Nah, yang dicari tadi kan adalah f aksen 0 Nah, kita tinggal ganti saja x-nya dengan 0 Sehingga sama dengan 2 cos 2x dikali 0 plus pi per 6 Sehingga sama dengan 2 cos 2x ditambah pi per 6 Sehingga pi per 6 Nah, pi per 6 itu adalah 30 derajat Sehingga 2 cos 30 derajat Cos 30 adalah setengah akar 3 Nah, sehingga 2 kali setengah akar 3 Duanya kita coret Sehingga hasilnya adalah akar 3 Jadi jawabannya adalah C Lanjut ke soal yang ketiga Turunan pertama dari fx sama dengan 5 Sin pangkat 4 3x kuadrat dikurangi 2 adalah Kita tulis lagi fungsinya Yaitu fx sama dengan 5 sin pangkat 4 3x kuadrat dikurangi 2 Atau bisa kalian tulis 5 sin 3x kuadrat dikurangi 2 pangkat 4 Jadi yang berpangkat 4 adalah sin 3x kuadrat dikurangi 2 Nah, jika kalian bingung menurunkan Kalian bisa memisalkan terlebih dahulu Misal, sin 3x kuadrat dikurangi 2 adalah U Dan 4 ini adalah N Sehingga N nya sama dengan 4 U nya adalah sin 3x kuadrat dikurangi 2 Nah, kita cari U aksennya terlebih dahulu U aksen sama dengan Turunan dari sin adalah cos 3x kuadrat dikurangi 2 Dikali dengan turunan dari 3x kuadrat dikurangi 2 Turunan dari 3x kuadrat adalah 6x Turunan dari 2 adalah 0 Sehingga sama dengan cos 3x kuadrat dikurangi 2 Dikali 6x dikurangi 0 adalah 6x Kita pindah 6x nya di depan Sehingga sama dengan 6x cos 3x kuadrat dikurangi 2 Nah, ini adalah U aksennya Nah, sekarang kita cari F aksen X nya Perhatikan Fx di sini Kita kan tadi memisalkan dalam U Maka Fx jika ditulis dalam U adalah 5U pangkat N Sesuai dengan sifat yang keempat Maka F aksen X nya adalah Di sini ada koefisien 5 Berarti kita tulis lagi 5 Dikali U pangkat N turunannya adalah N Kali U pangkat N dikurangi 1 Kali U aksen Kita ganti N, U, dan U aksennya Sehingga sama dengan 5 Dikali N nya adalah 4 Dikali dengan U U nya adalah sin 3x kuadrat dikurangi 2 Langkatnya menjadi 4 Dikali dengan U aksen Yaitu 6x cos 3x kuadrat dikurangi 2 Kita kalikan 5, 4, dan 6x nya Sehingga sama dengan 120x sin 3x kuadrat dikurangi 2 Pangkatnya menjadi 3 Dikali dengan cos 3x kuadrat dikurangi 2 Atau bisa kita tulis 120x sin Pangkat 3 3x kuadrat dikurangi 2 Dikali cos 3x kuadrat dikurangi 2 Nah, sehingga jawabannya adalah E Bagaimana? Ada kesulitan? Jika ada kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar Oke, next soal yang keempat Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan akar cos 3x adalah Untuk menurunkan fungsi yang berbentuk akar Kita ubah dulu akarnya dalam bentuk pangkat Sehingga yang awalnya tadi adalah akar cos 3x Maka kita ubah menjadi cos 3x Pangkatnya adalah setengah Kita bisa memisalkan cos 3x-nya dengan U Setengahnya adalah N Jadi N-nya adalah setengah U-nya adalah cos 3x Nah, kita cari U aksennya Turunan dari cos adalah Negatif sin 3x Dikali dengan Turunan dari 3x Yaitu 3 Sehingga U aksennya adalah Negatif 3 sin 3x Nah, sekarang kita cari f aksen x-nya Perhatikan fx tadi berbentuk U pangkat N Sehingga f aksen X Sama dengan N kali U pangkat N dikurangi 1 Kali U aksen Kita ganti N Kita ganti N, U, dan U aksennya Sehingga sama dengan N Tadi adalah setengah Dikali U Yaitu cos 3x Pangkatnya Setengah dikurangi 1 Dikali dengan U aksen Yaitu Negatif 3 sin 3x Kita pindah Negatif 3-nya ke depan Sehingga menjadi Negatif 3 Per 2 Cos 3x Pangkatnya menjadi Setengah dikurangi 1 Yaitu Negatif Setengah Dikali dengan Sin 3x Nah, sekarang kita kembalikan lagi Cos 3x pangkat negatif setengahnya Menjadi bentuk akar Karena ini negatif Berarti posisinya pasti Di bawah Atau di penyebut Sehingga sama dengan Negatif 3 Sin 3x Per 2 Akar Cos 3x Sehingga jawabannya adalah B Lanjut ke soal nomor 5 Jika Fx sama dengan X kuadrat Ditambah 4x Dikurangi 3 Ditambah sin kuadrat 5x Dikurangi 6 Maka turunan pertama Fungsi F adalah Perhatikan Fungsi ini Berbentuk U Ditambah V Dengan Memisalkan U Sama dengan X kuadrat Ditambah 4x Dikurangi 3 Kita cari U aksennya Yaitu 2x Ditambah 4 Dan Dan V Adalah Sin kuadrat 5x Dikurangi 6 Atau bisa kita tulis Sin 5x Dikurangi 6 Pangkat 2 Lalu kita cari V aksennya Nah di soal sebelumnya tadi Kita akan menurunkan fungsi yang berbentuk seperti ini Atau yang berbentuk pangkat Itu kan menggunakan pemisalan U pangkat N Nah kali ini kita coba menurunkan tanpa menggunakan pemisalan Jadi caranya seperti ini Kita turunkan fungsi yang terluar dulu Yaitu sin pangkat 2 Nah pangkatnya kan 2 Sehingga turunannya adalah 2 Sin 5x Dikurangi 6 Pangkatnya sin Menjadi 2 Dikurangi 1 Lalu dikali dengan Turunan dari sin Yaitu Cos 5x Dikurangi 6 Dikali lagi dengan Turunannya 5x Dikurangi 6 Yaitu 5 Nah sekarang kita bawa 5nya ke depan Sehingga sama dengan 5 Kali 2 Sin 5x Dikurangi 6 Pangkatnya menjadi 2 Dikurangi 1 1 Sehingga gak usah ditulis ya pangkatnya Dikali dengan Cos 5x Dikurangi 6 Sekarang perhatikan bentuk 2 Sin 5x Dikurangi 6 Kali cos 5x Dikurangi 6 Bentuk ini adalah bentuk Sudut ganda dari sin Masih ingat dengan sudut ganda dari sin Yaitu sin 2x Sama dengan 2 Sin X Kali Cos X Nah Sehingga 2 Sin 5x Kurangi 6 Cos 5x Kurangi 6 Ini bisa kita ubah menjadi Sin 2 kali 5x Dikurangi 6 Kita kalikan 2 dengan masing-masing Sukunya Sehingga Sama dengan 5 Sin 10x 10x Dikurangi 12 Nah Jadi V aksennya adalah 5 sin 10x Dikurangi 12 Ini baru V aksen Nah sekarang kita cari Turunan pertama Dari Fx Yaitu F aksen X Karena bentuk Fx tadi adalah U tambah V Maka turunannya Adalah U aksen Ditambah V aksen Kita ganti U aksennya Dengan 2x Ditambah 4 Ditambah V aksennya Dengan 5 Sin 10x Dikurangi 12 Nah Sehingga Hasilnya adalah C Next Soal yang ke-6 Diketahui fungsi Fx Sama dengan Cos X Dikurangi P per 2 Dikali Sin 2x Ditambah P Nilai dari F aksen P per 2 Adalah Kita tulis lagi Fungsinya Fx Sama dengan Cos X Dikurangi P per 2 Dikali Sin 2x Ditambah P Kita misalkan Cos X Dikurangi P per 2 Ini dengan U Dan Sin 2x Ditambah P Dengan V Nah Kita cari Masing-masing U aksen Dan V aksen U Sama dengan Cos X Dikurangi P Per 2 Sehingga U aksen Adalah Turunan dari Cos Adalah Negatif Sin X Dikurangi P Per 2 Dikali Dengan Turunan dari X Dikurangi P Per 2 Adalah X Turunannya 1 Dikurangi Ingat P Per 2 Tadi Adalah Konstanta Sehingga Jika Diturunkan Hasilnya Adalah 0 Sehingga U aksennya Adalah 1 Dikurangi 0 Adalah 1 1 Dikali Negatif Sin Ini Hasilnya Adalah Negatif Sin X Dikurangi P Per 2 Nah Ini adalah U aksennya Sekarang Kita cari V aksennya V tadi Sama dengan Sin 2X Ditambah P Sehingga V aksennya Adalah Turunan dari Sin Adalah Cos 2X Ditambah P Dikali Dengan Turunan dari 2X Ditambah P Yaitu 2 Ditambah 0 Sehingga V aksen Sama dengan 2 Cos 2X Ditambah P Nah Kemudian Kita cari F aksen X Perhatikan Bahwa Fx ini Bentuknya Adalah U Kali V Sehingga Turunannya Adalah U aksen V Ditambah U V Aksen Kita ganti U aksennya Dengan Negatif Sin X Dikurangi P Per 2 Dikali Dengan V Yaitu Sin 2X Ditambah P Ditambah Dengan U Yaitu Cos X Dikurangi P Per 2 Dikali Dengan V Aksen Yaitu 2 Cos 2X Ditambah P Nah Karena Yang Dicari Adalah F Aksen P Per 2 Maka Kita ganti X Di sini Dengan P Per 2 Sehingga V Aksen P Per 2 Sama Dengan Negatif Sin P Per 2 Dikurangi P Per 2 Dikali Sin 2X P Per 2 Ditambah P Ditambah Cos P Per 2 Dikurangi P Per 2 Dikali 2 Cos 2 Dikali P Per 2 Ditambah P Nah Tinggal Kita Operasikan Sehingga Sama Dengan Negatif Sin P Per 2 Dikurangi P Per 2 Adalah 0 Dikali Dengan Sin 2 Kali P Per 2 2 Bisa Coret Sehingga P Tambah P Adalah 2 P Ditambah Cos P Per 2 Dikurangi P Per 2 Adalah 0 Dikali 2 Cos 2 Kali P Per 2 2 Kita Coret Sehingga P Tambah P Adalah 2 P Sehingga Sama Sama Dengan Negatif Sin 0 Adalah 0 Dikali Sin 2P 2P Itu Adalah 360 Derajat Sehingga Sin 360 Derajat Adalah 0 Ditambah Cos 0 Yaitu 1 Dikali 2 Dan Dikali Cos 2P Atau Cos 360 Derajat Adalah 1 Sehingga Hasilnya Adalah 2 Nah Jadi Jawabannya Adalah E Lanjut Soal Yang Terakhir Turunan Pertama Dari Y Sama Dengan 1 Dikurangi Sin X Per Cos X Adalah Kita Misalkan 1 Dikurangi Sin X Dengan U Dan Cos X Dengan V Kemudian Kita Cari Masing-masing U Aksen Dan V Aksen U Adalah 1 Dikurangi Sin X Sehingga U Aksen Sama Dengan Turunannya 1 Adalah 0 Dan Turunannya Sin X Adalah Cos X Sehingga U Aksen Adalah Negatif Cos X Kemudian V Adalah Cos X Sehingga V Aksen Adalah Negatif Sin X Nah Perhatikan Y ini Berbentuk U Per V Sehingga Y Aksen Adalah U Aksen V Dikurangi U V Aksen Per V Kuadrat Kita ganti U Aksen Dengan Negatif Cos X Dikali V Yaitu Cos X Dikurangi U Yaitu 1 Dikurangi Sin X Dan Dikali V Aksen Yaitu Negatif Sin X Per V Kuadrat Yaitu Cos X Kuadrat Nah Kita kalikan Negatif Cos X Kali Cos X Yaitu Negatif Cos Kuadrat X Kemudian Negatif Sin X Kita kalikan Satu Per Satu Di setiap Sukunya Jadi Dikurangi 1 Dikali Negatif Sin X Hasilnya Adalah Negatif Sin X Kemudian Negatif Sin X Kali Negatif Sin X Adalah Positif Sin Kuadrat X Per Cos Kuadrat X Sehingga Sama Dengan Negatif Cos Kuadrat X Nah Yang ini Kita buka Kurungnya Dan Hati-hati Karena Disini Tandanya Adalah Negatif Maka Negatif Kali Negatif Adalah Positif Sin X Dan Negatif Kali Positif Adalah Negatif Sin Kuadrat X Per Cos Kuadrat X Nah Kita pindah saja Negatif Cos Kuadrat X Kebelakang Sehingga Sama Dengan Sin X Dikurangi Sin Kuadrat X Dikurangi Cos Kuadrat X Per Cos Kuadrat X Sama Dengan Sin X Nah Negatif Sin Kuadrat X Dikurangi Cos Kuadrat X Bisa Kita tulis Negatif Jadi Negatif Dikuarkan Menjadi Sin Kuadrat X Ditambah Cos Kuadrat X Per Cos Kuadrat X Nah Berdasarkan Identitas Trigonometri Sin Kuadrat X Ditambah Cos Kuadrat X Sama Dengan 1 Sehingga Hasilnya Adalah Sin X Dikurangi 1 Per Cos Kuadrat X Jadi Jawabannya Adalah A Nah Itulah Beberapa Soal Tentang Turunan Fungsi Trigonometri Bagaimana Sampai Disini Sudah Paham Atau Masih Ada Yang Dibingungkan Jika Ada Kesulitan Silahkan Bertanya Melalui Whatsapp Atau Bisa Komen Di Bawah Ini Ya Jangan Lupa Sebagai Pemantapan Silahkan Kerjakan Tugas Yang Ada Di Description Box Oke Sekian Pembelajaran Untuk Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Lagi Di Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai